bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi saudara-saudara semua hari ini minggu 23 Juli 2023 alhamdulillah sehat semua kita selalu dalam kelasan selamat dan selalu dalam lindungan bimbingan dalam hidup Allah SWT oke hari ini saya hari ada sisa tanah sekitar 5 hektare memang sengaja saya sisakan bingung mau menanam apa sisanya sebelah sana sudah tanam sayut ini ada setengah hektare mungkin bingung mau tanam apa tinggal lintas ini sudah saya tanam macam-macam ada jengkol kemudian juga kelapa hari ini saya tanam ini batang buah langka ini tampu ini tampu merah tampu merah tampu ini buah zaman dahulu kalah sudah langka sekarang sudah langka sekarang di tahun dulu alhamdulillah musim jadi saya ambil bijinya saya bibirkan alhamdulillah baik tanam ini banyak sudah saya tanam mungkin ada 30 batang hari ini saya tanam di sini ada sisa tanah sekitar setengah hektare penyelintas memang sengaja tanam mungkin saya bisa nanti aku bikin rumah atau apa penyelintas ini biar tampu macam-macam ada pinang ada tampu ada jengkol ini ini ada kelapa juga macam ada duku ini duku ini udah besar duku sini macam-macam ada duku ada durian ada pinang ada jengkol kemudian hari ini juga tanam tampu tampu ada juga apa cempedak juga ada nangkada bibitnya ini bibit cempedak bibit tampu ini bibit jengkol macam kelapa itu juga duku insyaallah kalau selamat penaman ini 20 tahun yang akan datang selamat udah bisa menghasilkan dukunya insyaallah 20 tahun lagi menghasilkan kemudian cempedak mungkin gak lama 20 tahunnya juga cempedak tampu mungkin bisa mencapai 20 tahun nanti menghasilkan kalau sekarang umur berapa sekarang umur 52 sekarang 52 berarti kalau 10 20 tahun berarti umur 52 ya 52 berarti kalau 20 tahun lagi berarti umur umur 72 insyaallah jika Allah mengizinkan di umur 70 72 nanti ini sudah punya anak cucung udah punya recicit nanti tampunya udah bisa berhasil menghasilkan termasuk juga duku termasuk juga cempedak dan lain-lain ini sengaja ditampingkan jalan ini settingnya ini pengen jalan nanti mau diusihkan diterbas pakai alat juga ada kolam ikan nah nanti disini rencananya itu rencana jaga panjang itu disini ada konsentrasi masa tua saya nanti konsentrasi apa fokus disini ada kolam ikan juga ada tanaman bibit yang langka yang sudah hadir punah seperti ini tampui cepedak rimbo kemudian juga ada rambutan rimbo dan sebagainya ada kolam dibikin pondok atau rumah kecil-kecilan untuk istirahat kalau ada pensiun disini kebetulan disana ada majid juga dekat dibangun pondok-pondokan untuk anak belajar ngaji di sini nah jadi disini insyaallah masa tua settingnya begitu nanti disini kalau ada rezeki juga mau saya bangun rumah walet sebelah sana sudah ada sawit untuk menopang hidup masa tua nanti nah disini nanti untuk main-main lebih kurang setengah etar tapi sebelah itu mau jual mungkin setengah etar lagi mungkin bisa dapat satu etar nanti disini pinggil lintas pinggil lintas memang sengaja dibuka dari tanah tanaman karena settingnya untuk masa akan datang ini untuk tempat hiburan juga tempat istirahat tempat menghabiskan masa tua disini nanti disini ada tempat pengajian nanti disini ada kolam ikan disini ada ayam kecil-kecilan disini ada perkebunan yang memang sudah langkah-langkah disini juga ada masjid dan lain sebagainya selamat mudah-mudahan oke mudah-mudahan apa yang kita harapkan apa yang kita ceritakan apa yang kita inginkan di masa akan datang selalu mendapatkan ridho mendapatkan perlindungan mendapatkan bimbingan dari Allah dan sentiasalah kita dalam rahmat lindungan ridho Allah semoga amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati